Jadi, selamat tinggal Robert Rene Arbet, Persib harus memulai bab baru, lembaran baru dengan memilih pelatih yang tepat, yang punya karakter, yang punya gegasan, dan punya konsep sepak bola modern. Supaya apa? Persib Bandung punya identitas, punya ciri khas, punya karakter bermain yang kuat di musim ini dan musim-musim yang akan datang. Oke, balik lagi di Gojek, Bung Toel. Kali ini mau bahas yang sedang viral. Robert Rene Arbet, pelatih Persib Bandung yang akhirnya mengundurkan diri atau mundur karena desakan dari Bobo Toh, menyusul tiga hasil awal Persib Bandung di musim ini yang sangat tidak mengesankan. Jadi, yang pertama saya mau bilang seperti ini, bahwa sulit sekali memprediksi Liga 1. Kompetisi Liga 1 Indonesia itu sulit diprediksi, termasuk memprediksi misalnya sejak awal musim siapakah pelatih yang akan pertama mundur atau dipecat oleh tim atau oleh klub. Jadi, tidak pernah ada yang menyangka sejak awal kalau Robert Rene Arbet bakal yang paling pertama mundur atau dipecat oleh klub. Jadi, sebetulnya nama Robert Rene Arbet gak masuk dalam rangking awal atau rangking pertama pelatih yang bakal dipecat. Tapi, tiga musim awal hasilnya memang sangat mengecewakan. Satu poin, imbang dua-dua dari Bayangkara, lalu dua kali kalah dari Madura. United di kandang sendiri 1-3 dan di kandang Borneo kalah 1-4. Yang pertama itu, bahwa di kompetisi Liga 1 sulit sekali memprediksi, banyak faktor yang tidak bisa diprediksi. Yang kedua adalah, saya mau bilang bahwa sepak bola itu dalam konteks kompetisi Liga, dalam konteks kompetisi Liga, sepak bola itu gak ngerti, gak kenal yang namanya keadilan. Jadi, hukum utamanya itu adalah hasil. Result itu sebagai rule, sebagai aturan yang paling utama. Maka kalau klub, kalau tim gak perform, penampilannya jelek, hasilnya jelek, maka pelatih pasti akan jadi sasaran utama. Pelatih adalah yang paling pertama menjadi sasaran dan biasanya akan dipecat atau mundur. Seperti yang terjadi dengan Robert Rene Albert di Persib, Bandung. Jadi, itulah yang disebut dalam konteks sepak bola adalah risaltis diktatorship. Jadi, saya ulangi lagi, itulah yang dalam sepak bola istilahnya risaltis diktatorship. Ini bukan Bung Toel yang ngomong, saya mengutip istilah ini dari Josepe Kerman. Mantan pelatih tim nasional Argentina, mantan pelatih tim nasional Columbia yang kesohor itu, Josepe Kerman. Nah, karena risaltis diktatorship itulah, maka kemudian begitu ada hasil yang tidak mengembirakan, maka akan ada tekanan pada klub atau tim itu. Dan kemudian yang paling pertama bertanggung jawab memang adalah harus pelatih. Nah, dalam kasus Robert Rene Albert, Persib, Bandung memang menurut saya sangat wajar reaksi dari Boboto atau bisa dipahami lah reaksi Boboto yang menuntut mendesak dan sampai menggeruduk kantor Persib, Bandung, kantor manajemen Persib, Bandung dengan demo besar-besaran. Menuntut Robert Rene Albert out ya dengan taga Rene out. Jadi, buat saya masuk akal karena memang tiga hasil musim ini sangat mengecewakan. Sangat buruk, hanya satu poin dari tiga pertandingan itu sangat buruk, kebobolan sembilan gol itu sangat buruk. Tapi juga kan sebetulnya, sejak musim lalu pun ketika awal musim lalu Persib, Bandung banyak draw, Robert Rene Albert banyak draw, itu akhirnya masih bisa selamat masa depannya. Karena kemudian ada perubahan dan kemudian akhirnya mendarat di posisi runner-up. Tapi memang kelihatan bahwa ketidakpuasan Boboto itu masih ada sehingga begitu memasuki musim ini. Tiga pertandingan buruk, maka meledaklah kekecewaan ketidakpuasan itu. Jadi kalau kita lihat tiga musim Robert Rene Albert, rasanya waktunya sudah cukup. Tiga musim menangani Persib, Bandung. Musim pertama 2019, ranking 6. Musim kedua 2020, tiga pertandingan awal. Beruntun bisa menang, memborong kemenangan, menyapu bersih menang. Tiga pertandingan awal, sayangnya kemudian kompetisi di-stop karena pandemi COVID. Lalu memasuki musim kemarin 2021, awal-awalnya banyak terseok, banyak draw, tapi untung masih dipertahankan dan akhirnya bisa jadi runner-up. Tapi musim ini sepertinya dengan tiga penampilan awal yang tidak mengesankan tidak ada ampun lagi bagi Robert Rene Albert. Nah, buat saya adalah, selain soal hasil, maka memang desakan ini bisa dipahami, bisa masuk akal karena dalam konteks sudut pandang saya, tim atau klub sebesar Persib butuh lebih dari sekedar menang. Jadi kalau kita lihat Boboto yang sudah begitu sangat mengakar, tradisional, mencintai Persib, memang butuh lebih dari sekedar menang. Persib ini dianggap tim besar, klub besar di Indonesia, tapi di bawah Robert Rene Albert, mohon maaf, tidak kelihatan sentuhannya. Taktikal yang menjadi karakter Robert Rene Albert itu nggak kelihatan, nggak terasa. Jadi apa sih identitas Persib di bawah Robert Rene Albert, identitas permainannya, ciri khas permainannya itu nggak kelihatan, nggak muncul. Jadi nggak ada karakternya di bawah Robert Rene Albert. Seringkali, tim ini selamat menurut saya karena kualitas individu-individu pemainnya. Jadi keberuntungan Robert Rene Albert maupun juga Boboto, Persib, Bandung selama ini karena sejauh ini permintaan transfer-transfer pemain individu yang bagus masih bisa dipenuhi. Nick Kuiper masuk, Omid Nasari masuk waktu itu. Lalu juga pemain-pemain seperti Maklok, David Da Silva, ini masuk-masuk semua. Lalu juga Ciro Alves terakhir. Jadi kalau soal transfer itu nggak, nggak mengecewakan lah Persib. Yang didatangkan pemain-pemain dengan individu yang kualitas. Pemain-pemain bagus, tetapi yang nggak kelihatan individu-individu bagus itu tidak diramu, tidak diracik, tidak disentuh. Dalam kerangka taktikal yang kuat, maka buat saya Persib, Bandung di era Robert Rene Albert itu nggak kelihatan karakternya. Identitasnya itu nggak kelihatan. Bisa menang lebih karena kualitas individu pemain. Yang akhirnya bisa membuat suatu perbedaan gitu loh. Tapi bukan karena sebuah filosofi atau konsep atau gagasan taktikal yang diterapkan Robert Rene Albert. Bahkan saya juga tidak melihat produk pemain muda yang sangat bisa diorbitkan. Ya, Beckham Putra mendapatkan kesempatan yang cukup banyak. Tetapi saya belum melihat juga sebuah sentuhan yang membuat pemain-pemain muda ini bisa sangat menonjol. Karena ada satu keheranan ya. Ketika di Persib, kadang ada pemain yang dianggap tidak berkembang. Tapi ketika pindah ke tim lain, justru mereka berkembang. Kemarin di awal kompetisi ini, di pekan-pekan awal ini, saya lihat Zola, kakaknya dari Beckham Putra. Gian Zola, main di Arema, main sebagai gelandang serang, sebagai posisi 10. Menurut saya sih sangat bagus. Maksud saya adalah Zola bisa memerankan peran itu. Main di posisi 10, attacking midfield, gerandang serang. Dan menurut saya bagus. Tapi kenapa di Persib nggak muncul itu? Lalu juga Abdul Aziz yang sejak PON 2016 sangat menonjol. Nggak pernah berkembang. Sejauh ini selalu jadi cadangan abadi kan. Jadi kok kualitas itu nggak bisa diangkat, dipoles untuk jadi pemain yang matang. Di usianya yang harusnya sedang matang-matangnya. Kedua, contoh yang kedua adalah Esteban Vizcara. Kemarin di Madura United nggak habis, belum habis. Masih bisa menunjukkan kualitasnya. Tapi kenapa di Persib Esteban Vizcara seperti kebingungan? Jadi hal-hal itulah yang membuat saya memang Robert Rainer Albert sudah cukup di Persib. Karena alasan-alasan tadi itu. Sekali lagi saya bilang, klub sebesar Persib butuh identitas, butuh karakter, butuh konsep bermain yang jelas, dan itu adalah area tanggung jawab dari seorang pelatih. Jadi itu areanya pelatih. Pelatihlah yang menanamkan ide, gagasan, konsep bermain, dan itu yang akan menjadi ciri dari permainan tim itu sendiri. Dan selama era Robert Rainer Albert itu tidak kelihatan, maka kemudian setelah pekan ketiga musim ini, saya bisa memahami bagaimana desakan, kegusaran, bobotoh Persib, pendukung Persib, yang sampai akhirnya menggeruduk manajemen Persib untuk minta Robert Rainer Albert keluar, rain out, dan akhirnya keputusannya Robert Rainer Albert mundur. Menurut saya ini momen yang tepat, karena kalau terlalu berlalut-lalut juga akan membuat sulit perjalanan Persib musim ini menghadapi pekan-pekan selanjutnya. Pekerjaan besar Persib berikutnya, yang paling urgent, yang paling prioritas tentu saja, mencari pelatih yang punya ide, punya konsep, punya gagasan sepak bola modern, bisa menerapkannya di tim, bisa meramu pemain-pemain bagus itu menjadi kelompok atau menjadi tim yang secara kolektif, tim yang kuat, solid, dan punya ciri khas. Sekali lagi, tim sebesar Persib, klub sebesar Persib, harus punya identitas dalam permainan. Sekarang bayangin gelandang, punya Mak Lok, Rahmat Irianto, Riki Kambuaya, semuanya label tim nasional, di depan David Silva, Freds butuhan juga bagus, ada anak muda, ada Febri tentu, persoalannya masih ada, belum fit, cedera, ada Beckham Putra, ada Arsan Makarim, ini juga pemain, menurut saya pemain muda yang sangat potensial. Sayap kanan, Arsan Makarim, jadi Persib butuh pelatih yang bisa memaksimalkan potensi-potensi pemain itu. Bukan hanya membeli individu-individu bagus, lalu bermain seperti seolah-olah tanpa ada sentuhan racikan pelatih. Jadi, selamat tinggal Robert Rene Arbet, Persib harus memulai bab baru, lembaran baru dengan memilih pelatih yang tepat, yang punya karakter, yang punya ngegasan, dan punya konsep sepak bola modern. Supaya apa? Persib Bandung punya identitas, punya ciri khas, punya karakter bermain yang kuat, di musim ini dan musim-musim yang akan datang. Sekali lagi, saya ingatkan, jadi solusi, bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gocek, Bung Toel! Bung Toel!